Hai buat lagi sama aku Amanda, di video kali ini aku mau nge-review mesin Ransilio Sylvia V6 tipe E setelah pemakaian kurang lebih 1 tahun lah ya, 1 tahun lebih sedikit lebih tepatnya nah disini aku mau ngasih tau ke kamu apa aja sih yang aku suka dan aku kurang suka dari si Ransilio Sylvia V6 tipe E nah kenapa aku sebutin tipe E nya? karena untuk tipe E sendiri dia itu bisa mati secara otomatis kalau tidak dipakai selama kurang lebih 30 menitan ya mau langsung aku nyalain aja untuk mesinnya jadi disini aku juga mau sekalian bikin kopi juga untuk nunjukin ke kamu kinerja dari si mesin Ransilio Sylvia V6 nah untuk biji kopinya disini seperti yang di video sebelumnya aku pakai talaga wangi blend, ini arabica, arabica blend ya 100% arabica untuk bubuk kopinya aku pakai seperti biasa 16,5 gram udah pas ya 16,5 gram langsung aku ratain terus aku tebing tebingnya gak usah terlalu kenceng karena bubuk kopinya udah cukup halus oke setelah itu aku mau pakai double ristretto kurang lebih perbandingannya 1 banding 2 nah Ransilio Sylvia V6 ini kurang lebih untuk melanasin airnya itu 10 menitan ya baru bisa dipakai untuk brew kopi ini aku langsung aku buang aja untuk menyetabilkan nah saat pemakaian pertama disini dia suhunya bagus tapi setelah kamu steam kemudian kalau setelah steam balik lagi ke brew kopi itu suhunya jadi beda dia jadi terlalu panas jadinya kalau kamu bikinnya itu setelah steam langsung bikin kopi lagi over extract jatohnya karena dia suhunya terlalu panas jadi dia susahnya tuh disitu menurut aku ya kalau buru-buru abis dimatiin terus baru dipakai steam ya terus kamu pakai brew kopi lagi rasanya kurang enak jadi harus kamu buang dulu airnya agak banyakan terus yaudah tunggu sampai dia nyala lagi baru stabil lagi di brew baru kamu bisa brew kopinya gitu itu menurut aku kekurangannya sih jadi kurang stabil kalau setelah steam balik lagi ke brewing mau langsung brew kopinya aja untuk pemakaian pertama yang langsung brew kopi itu enggak masalah menurut aku bagus banget sih set timer selamat menurut aku selamat menikmati oke cukup hasil double risretonya nah ini setelah brew kofinya aku mau langsung steam untuk susunya nah untuk steam susunya sendiri steam knopnya itu agak kagok ya kalau kamu gak terbiasa itu udah aku sesuaiin dari sebelumnya jadi menurut aku biasa aja tapi kekurangannya disini adalah temperatur dari steamernya itu steamingnya itu saat kita steam susu itu tuh temperaturnya turun dulu jadi harus ditambah lagi kekuatannya jadi dia biar stabil dulu baru bisa dilepas jadi kita bisa sambil pegang logjaknya untuk nentuin suhunya yang aku mau susahnya tuh disitu menurut aku jadi saat lagi enak nih suaranya udah bagus udah pas tiba-tiba dia temperaturnya turun itu kekurangan yang kedua menurut aku jadi tunggu panas dulu baru nanti aku steam susunya nah ini susu yang aku pakai itu beda dari sebelumnya merekin ini aku pernah coba juga sebelumnya tapi nanti aku jelasin untuk rasanya ya buat kamu yang nanya menurut aku yang lebih manis dibandingkan diamond menurut aku jadi selera nah ini udah panas mau langsung aku steam aja untuk susunya untuk kekuatan steamnya sendiri menurut aku sih oke oke banget melahan cuman ya itu temperaturnya turun tuh kenceng banget meskipun sebenernya untuk steam warnnya nah itu hanya satu lubang aja jadi harus dipegang kayak gini saat turun baru dinaikin lagi nah baru dia stabil ini aku biarin dulu besitnya steam susunya udah jadi mulai langsung aku tuang aja oke ini kan barusan aku steam susu ya ini masih gala nah ini aku mau pindah ke yang brew lagi jadi matiin untuk steam susunya aku pindah untuk brewing coffee lagi nah untuk brewing coffee ini harus didiemin dulu sampai suhunya itu turun jadi gak bisa secara langsung itu menurut aku yang mempersulit kalau misalkan habis bikin ristretto terus dijeda beberapa saat bikin apa steam susu bikin cappuccino balik lagi ke bikin cappuccino itu gak bisa jadi harus kalian ristretto jatuh dua kali dan kan kalau misalkan jeda waktu untuk minumnya itu beda orang misalkan misalkan aku bikin terus suami aku juga mau gitu tapi beda waktu aku udah jadi terus suami aku baru minta gitu nah itu agak sulit jadi harus didiemin dulu atau dibuang dulu kayak gini nah dia sampai gak terlalu panas tadi kan kamu lihat tuh uapnya banyak banget karena suhunya itu terlalu panas jadi harus kamu gituin nah sebelum cappuccino nya itu dingin jadi jangan sampai nunggu dingin juga aku mencoba untuk cappuccino nya nah buat kamu yang nanya kemarin via DM yang nanya susu yang lebih manis dibandingkan diamond menurut aku sebenarnya gak lebih manis sih sedikit banget perbedaannya tapi untuk kin ini menurut aku aroma susunya itu lebih menonjol jadi kalau buat kamu yang lebih suka aroma susunya yang menonjol dibandingkan aroma kopinya gitu ya bisa milih kin untuk bikin cappuccino atau cafe latte tapi ya balik lagi sama selera kalau aku ya lebih suka yang fresh milk yang green fill jadi karena dia tuh lebih netral gitu ya kalau yang lebih suka manis tapi gak mendominasi rasa kopinya untuk susunya itu bisa pakai diamond dan kalau untuk pengen yang lebih berasa susunya maksudnya aroma susunya itu lebih menonjol ya pakai kin atau ya terserah kamu mungkin kamu ada opsi lain juga untuk membuat cappuccino, cafe latte, atau kopi susu yang lainnya nah kesimpulan untuk mesin kopi Ransilio Sylvia V6 menurut aku kinerjanya itu oke dari segi mesin kekuatannya oke banget untuk suhunya juga menurut aku steamnya itu kenceng banget cuma temperatur yang turun untuk brewing kopinya juga oke dia juga cukup stabil ya cukup stabil kalau misalkan kamu gak balik lagi kayak tadi tapi kalau balik lagi kayak tadi ya masalahnya hanya disitu terus untuk drip tray-nya ini kendala banget di aku karena aku biasanya ngopi sampai beberapa kali atau nyoba menu juga itu terlalu cepat penuh karena dia kecil banget nih ini aja udah agak penuh tuh kendalanya disini ya terus drip tray-nya juga dia itu gak ada rongga ini di pikirnya yang buat ngebuang airnya kalau misalkan kamu habis brew kopi terus buang air habis steam buang airnya lagi itu bisa belencetan kemana-mana apa ya belencetan ya itu pokoknya ya nah untuk steamnya ini kalau ini kan bisa kamu buang di antara lubang-lubang ini jadi gak berantakan tapi kalau untuk brew kopinya kamu buang langsung udah otomatis dia tuh gak langsung masuk ke sini karena kan ini gatarnya tuh agak miring jadi nabrak dia dulu baru dia kemana-mana ini bikin berantakan banget sih menurut aku tapi overall sih menurut aku oke banget dari segi desainnya dia simple gak neko-neko kinerjanya oke cuman bedanya kurang stabil aja di steam sama brewing dan satu lagi buat kamu yang sempet tanya dulu awal-awal aku memakai besi rasilio silvia V6 ini kalau buat kedai kopi itu gimana kalau menurut aku aku sih gak rekomen ya karena yang pertama dia gak ada selang masuk air dari galon terus pembuangannya juga terlalu kecil terus juga gak stabil jadi aku rekomennya kalau buat di rumah karena kan ini juga buat di rumah kan makanya aku pilih rasilio untuk sekarang untuk di rumah aja tapi gak tau untuk kedepannya mau ganti apa ya oke mungkin segitu dulu video kali ini semoga ngebantu dan sampai ketemu di video selanjutnya daaah selamat menikmati